Pemirsa Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Jambi dan Pemerintah Kota Jambi sepakat untuk menambah anggaran sebesar 70 miliar rupiah untuk pembangunan kantor Wali Kota Jambi di tahun ini. Pembangunan kantor Wali Kota Jambi yang saat ini sedang dikerjakan ditargetkan akan selesai di tahun 2023 ini. Pembangunan awal ini menggunakan APBD 2022 dan akan dilanjutkan menggunakan APBD 2023. Disampaikan oleh Wakil Ketua DPRD Kota Jambi M.A. Fauzi bahwa Pemerintah Kota Jambi dan DPRD Kota Jambi sepakat akan menambah APBD tahun 2023 ini sebanyak 70 miliar rupiah untuk pembangunan kantor Wali Kota Jambi. Dirinya juga menuturkan bahwa pembangunan kantor Wali Kota Jambi ini akan ditargetkan selesai pada tahun 2023 ini. Pembangunan kantor Wali Kota ini kami sudah sepakat dengan Pemerintah Kota untuk menambah APBD 2023 ini sebanyak 70 miliar untuk penyelesaian kantor itu yang insya Allah di tahun ini selesai dibangun dan siap ditempati. Mudah-mudahan dalam waktu dekat sudah dapatkan antender mungkin. Sebab ini memang dengan jangka satu bulan, satu tahun ini dengan kondisi sekarang ini ya kita memang harus mengawasi benar. Takutnya nanti tidak selesai di akhir tahun 2023 nanti.